Bertempat di kawasan Bintaro Pondok Aren, Ketua Terpilih Pengurus Kongres Advokat Indonesia KAI DPC Kota Tangerang Selatan masa bakti 2021-2026 telah dilantik. Berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama antara Perhimpunan Advokat dengan Pemko Tangerang Selatan akan saling bersinergi, khususnya dalam hal persoalan sengketa agraria. Kerjasama ini akan dijalin dalam rangka mewaspadai terjadinya praktek mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat. Terlebih, Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah berkembang diketahui banyak terdapat pengembang raksasa. Tentunya berbagai persoalan status kepemilikan berpotensi banyak dijumpai sengketa lahan antara pengembang dengan masyarakat. Ketua KAI DPC Tangsel Aditya Nasution mengatakan pengurus akan membuat program lembaga bantuan hukum dan advokasi ke masyarakat. Selain itu, KAI akan bersinergi dengan Pemko Tangsel membantu penyelesaian sengketa kepemilikan lahan dan memberantas mafia tanah. Jadi hari ini kan kita sudah dilantik oleh Presiden KAI dan Dewan Pengurus Daerah KAI Banten. Program kita ke depan, pertama kita akan giatkan LBH, terus kita akan giatkan advokasi ke masyarakat di Tangsel, dan juga giat kita lainnya yaitu bersinergi dengan aparat penegak hukum di wilayah Tanggerang Selatan. Prioritas kita tentu kita mau padelisasi. Jadi kita nanti prioritasnya ke bidang pendidikan organisasi, nantinya pendidikan organisasi ini akan melaksanakan yang dinamakan Diklat untuk penjuruan ke organisasi advokat, DKPA, yaitu pelatihan untuk menjadi advokat. Nah, nanti itu akan jadi prioritas kami. Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, berharap KAI dapat terus bersinergi dengan Pempot. Dan kehadiran KAI akan bisa menjadi referensi sebagai penengah, khususnya dalam persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan pengembang manapun. Melaksiasi langkah yang dilakukan oleh KAI Tanggerang Selatan ya, Kongres Advokat Indonesia Tanggerang Selatan, meregenerasi atau membentuk kepengurusan yang terbaru, mudah-mudahan programnya lancar dan bisa terus bersinergi sama pemerintah kota Tangsel. Saya tadi bilang bukan hanya di bidang advokasi saja, tapi banyak sekali program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama di masa pandemi ini. Program pemulihan ekonomi, program sosial, dan lain sebagainya, itu juga bisa digerakkan oleh KAI. Tapi saya yakin dengan semangat dan saya lihat potensi-potensi di KAI Tangsel juga bagus-bagus, luar biasa, ya mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu manfaat buat masyarakat. KAI Tangsel juga akan membangun posko bantuan hukum di setiap wilayah agar masyarakat dengan mudah meminta bantuan hukum. Moria Hatsanianota melaporkan untuk CTV Network.